hai oke guys kembali lagi bersama saya nabri pleasure hari ini saya tidak main game saya tidak service dulu tapi ini adalah maintenance sama hanya service ya maintenance ya di sini ada handphone masuk ke luarannya ini apa handphone ini tidak rusak ke luarannya adalah Hai yang bener-bener ke luarannya iklan masuk banyak nih macam notif ini sangat boros kuota sangat boros kuota ke luarannya dari pengguna itu satu boros kuota boros baterai HPnya panas Hai dan yang berikut HPnya nginstal aplikasi sendiri biasa ini sini terjadi di di HP Oppo Xiaomi realme Vipo dan itu ya dia menginstal apa penyebabnya simak video ini disini penyebabnya dan kalau saya yakin kalau teman-teman semua sudah laku ini saya jamin handphonenya enak makanya enggak install aplikasi sendiri enggak boros kuota notif-notif yang kayak tadi itu enggak penting-penting itu muncul kita pilih satu langkah pertama hari sekitar penyebabnya panas boros kuota sih kita masuk di penaturan dah masuk di penaturan kita cari namanya apa nih namanya akun yang mana akun menakun akun dan nih pengguna akun ini ini otomasi sinkron data otomatis ini penyebabnya handphonenya panas dan boros kuota ini termasuk dan masih ada lain terus kita masuk lagi di informasi lokasi-lokasi layanan lokasi ini ini GPS guys GPS nyala jadi lokasi handphone itu kedeteksi yaitu sangat-sangat butuh sinyal yang kuat baterai yang kuat seterusnya kita masuk atasi aplikasi instas sendiri dan iklan itu karena apa dalam handphone itu handphone sekarang itu gimana setiap aplikasi sudah ngeling tautannya ke Playstore Hai jadi ada rekomendasi sejenis rekomendasi dia sudah tautkan linknya jadi begitu ada iklan masuk salah peningin install sendiri kasih caranya matinya gimana guys pertama-tama kita cari Playstore ya kita cari Playstore gini masuk di menu ya masuk di menu begini kita cari Playstore kita cari mana Playstore kita tahan begini guys ya kita tahan gini informasi peleksi lingkaran ini nah kita lihat terus kita lihat dibawa buka secara default langsung aja klik nah ini nih buka tautan didukung sudah ada dua link terverifikasi otomatis masuk guys matiin lagi Hai udah selesai terus masuk lagi nih biasanya itu dia suruh dari Oppo Xiaomi itu Oppo Vivo Xiaomi Realme dia suruh dari sini biasanya kalau Oppo itu ada sejenis Playstore ya Oppo market atau apa tuh seperti ini realme store ya ini sama sini eh lakuin hal yang sama buka secara default lakuin hal yang samanya cari aplikasinya tahan ketuk tahan info aplikasi klik terus masuk di buka secara default ini link nanti ini ya kalau bisa ada tulisan di sini menaktifkan naktifkan ya walaupun ini di di uninstall guys dia akan muncul lagi ya seperti itu dilakuin halnya sama biasanya aplikasi yang bawa itu aplikasi yang dibuka setiap ada iklannya tepuk ternyata apalagi Oh bisa mukanya aplikasi yang diinstal sesudah kita beli handphone ya apalagi aplikasi yang diinstal di luar di luar Playstore saya tapi pertama seperti kalau jadi lakuin hal yang sama jadi semua aplikasi saya masuk dulu ke aplikasi bawaan ini saja tempat ini itu pertama kita penuh masuk di mana ini ada tuh ya aplikasi sejenis apa tuh di sini lagi ini coba Tokopedia ini dia bilang katanya dia ndak install muncul sini Tokopedia Hai bongkar aja kalau memang dia ndak butuh ya tapi lakuin yang sama kalau kalian sering belanja di sana ini 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 enam link terverifikasi kan kalau memang ndak ndak pernah pakai ini hapus saja tetapi kalau pakai yang matikan aja situ karena ini penggunaan nya bilang nggak pakai yaudah terus kita masuk lagi nih video ini juga biasanya ada iklan aplikasi lakuin yang sama di semua aplikasi kita sudah mati ini jadi ini ini ada enam lini enam lini terverifikasi kan ya ini penyakit ya oke terus kita ke spotify ini yang kuat ini yang kuat guys tengok ya dia sepuluh link terverifikasi inilah yang membuat kuota teman-teman itu habis boros nih ya dan handphone ini juga kalau sudah dibikin seperti ini khususnya para pemain game main game itu ya Hai HPnya enak makainya nggak ada kan gua dan di jaman ini kalau sudah dilakukan hal yang sama seperti itu handphone nggak panas handphone tidak boros kuota coba lihat di iPhone apa coba kita lihat iPhone ndak ada seperti itu di iPhone kenapa iPhone itu Oh aplikasinya ori dia nggak mau aplikasi kita insta di luar apa ya di luar di luar appstore ya karena dia nggak mau seperti ini itulah iPhone itu anda sering iklan muncul deh nggak ada itu seperti itu jadi coba kita bikinlah seperti itu kita benahi ya kita bikin aja berapa banyak aplikasi di dalam handphone teman-teman itu bikin aja seperti itu semuanya yang bikin aja semua nih duduk terus bikin dan buat aplikasi karena aplikasi tidak dibutuh ya udah makinnya ini tadi sesudah ini lakukan semua seperti itu ya dilakuin seperti itu mungkin satu-satu mulai dari sini aplikasi apalagi aplikasi game-game itu ya dilakuin aja semua seperti itu nih nih Hai jadi nanti ada iklan di kita buka aplikasi itu ini nih ada iklan di rekomendasi masuk ke situ nanti sudah di rekomendasi notifnya masuk Iya ya notifnya masuk kita salah klik ini download atau ada lebih parah tidak di klik download sendiri ya kan begitu ya ya jadi diperhatikan dilakuin aja di semua aplikasi apalagi aplikasi yang game-game itu ya biasanya game-game offline itu ya yang biasa sering iklan itu itu mati ini tuh biasa mati ini aja ya seperti saya rekomendasi ya dimatiin ya terus trik yang kedua adalah pokoknya lakuin semua semua berapa banyak aplikasi dalam itu lakuin semua guys lakuin semua seperti itu masuk terus ini ini aplikasi ya terus buka secara default laku yang sama terus ini dengan seperti ini matiin ya lakuin semua seperti itu ya Facebook juga begitu ini Facebook ya nah ini yang paling kuat ini 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 35 liter verifikasi coba 35 link nah matiin aja oke lakuin semua berapa banyak aplikasi dalam melakuin hal yang sama sampai aplikasi itu habis saya paling rekomendasi aplikasi bawaan kalau mau enak ini handphonenya adalah saat beli baru jangan konek internet dulu bikin dulu semua seperti itu oke kalau sudah masih ada satu hal yang diperhatikan sih ada sedua tahu Facebook atau meta di dalam itu ada yang namanya metaservice itu paling kuat makan jaringan paling kuat makan kuota paling kuat makan baterai paling kuat makan space kita hanya masuk di pengaturannya kita masuk di pengaturan semua handphone sama kita masuk pengaturan kita cari aplikasi cari manajemen aplikasi langsung aja kita kiri pencarian metah sekarang kan metaya dulunya Facebook ini metaservice nah ini dia lakuin hal yang sama masuk masuk sini buka tautan li matiin seperti ini kalau sudah kalau sudah ini kan ini ini ada tulisan yang menonaktif menonaktifkan saja selesai guys itu aja terus sebagai tambahan untuk mencegah iklan mencegah iklan yang parah kita masuk dnsk ini tambahan saja masuk masuk di pengaturannya kita masuk di pengaturan kita masuk di pengaturan kita ini ya penaturan semua handphone ya penaturan ya Nah anda masuk sini terus di ketik DNS ya terus DNS nah ini bisa ikan dari 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 apa dari dari bawah handphone tuh gini ya otomatis ya otomatis ya otomatis kita pilih yang bawa DNS yang ditetapkan Oke terus kita masuk di sini kita ketik DNS titik gua buat DNS 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 web.com ya seperti itu bisa dilihat ya dns-adquart.com karena kenapa tadi iklan masuk itu karena dari sini dnsnya dns itu apa domain number server karena link tadi di aplikasi ditautkan otomatis server ini dicari dan dia masuk 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 saya jamin ini handphone ini tidak akan ada lagi notif tidak akan ada lagi notif ya guys tidak akan ada lagi notif kecuali ada aplikasi yang belum dimatikan seperti tadi mungkin Lazada mungkin ya apakah sudah dia bilang Lazada saya tidak pernah pakai ini enam link terperifikasi kalau sering beli pakai Lazada matikan seperti itu tapi kalau tidak digunakan rekomendan bongkar aja tidak akan datang lagi karena linknya di Playstore tadi kita sudah matikan dengan linknya di aplikasi berkesan ya senyap bawa eh opo store, realme store, vivo store, biasanya itu ya biasanya dari situ itu yang paling kuat ya terus pasti nih game-game yang begini nih nah udah mati ya udah mati internet jadi penyebabnya itu guys jadi orang ini datang disenggelo saya enggak pun saya enggak mahu ini kok dia masuk sendiri begitu ya bagaimana solusinya itu dia rasa terganggu dia ya ya saya bilang udah lah bang coba sini saya tinggalkan itu ok dia bilang dia enggak butuh itu ya udah saya enggak mau hapus itu itu karena tidak ada perintahnya banyak ya perintah dari yang punya ya saya enggak mahu ini di sini nanti ada link buka itu nanti ada link masuk lagi notif di atas ya seperti tapi yang sama apalagi terutama seri itu dia bilang apa lagi ini masuk sendiri jadi pinggir 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 kapan ya dia belum mati internet ya oke guys jadi seperti itu itu tergimak atas ini ya dan itu sangat mengganggu dan sangat kurus kuota handphone ini tadinya saya pegang ini handphone ini panas guys waktu tadi masih notif semua nyala panas sekarang sudah tidak guys ini yang terlalu panas kan terus ada satu lagi biasa kita buka begini nih ada ada pencarian aplikasi di sini kita masuk di untuk minitasi yang biasa kita cari begini terus biasanya ada di Oppo ya Oppo ya kita buka tuh aplikasinya dari atas langsung rekomendasi aplikasi sini banyak nah disitu nanti dia klik itu masuk jadi caranya itu kita masuk di pengaturan pengaturan kita masuk di aplikasi kita manajin aplikasi kita cari global penelusuran itu namanya penelusuran global ini dalam handphone itu namanya pencarian global semua handphone Vivo Oppo Xiaomi pencarian global jadi kita masuk pengaturan kita cari nih ini dia ini kan saya sudah matikan tadi saya aktifkan ya guys ya saya berikan contoh saya aktifkan dulu saya aktifkan dulu biar kalian tahu seperti ini seperti ini ya coba lihat nah inilah ini lihat rekomendasi-rekomendasi ini yang sangat boros apalagi kalau di sini ini tidak boleh belajar dengan seluruh dan wifi biasanya kan bawahnya biasanya begini guys biasanya bawahnya itu diperbarui otomatis seperti ini nah ini tanpa kalian sadari Hai disinilah rekomendasi aplikasi itu masuk Hai dia disinilah dasarnya rekomendasi aplikasi itu masuk caranya adalah kita masuk dulu sini mungkin begini kita masuk sini tarik dari atas titik tiga di sini kita masuk di sini terus kita jangan terbaru otomatis Oke ini nampak aplikasinya enggak ada di sini ada di sini di hidup kalian susahnya ditemukan itulah triknya yang buat handphone mencari keuntungan seperti itu ya jadi caranya kita masuk di pengaturan kita masuk di main aplikasi kita cari manajin aplikasi itu setiap handphone namanya Hai penelusuran global ketik aja di atas global Hai nih pencari yang global muncul ya ini dia masuk di sini kita buka tautan yang didukungnya ini ya yang memberikan link untuk ngedownload ke Playstore habis itu ada nonaktif nonaktifkan selesai coba kita bisa lihat guys aku ada hilang ini hanya pencarian Google saja kayak di situ ya kita masuk Google langsung ini kan belum kita apa-apa ini dengan makan iklan kecuali kita sudah klik mencari ini titik dulu ya seperti itu dan handphone ini saya jamin kalau sudah dilakuin seperti itu tamponnya dingin ini handphone dingin paranda tadi sampai nanti panas karena apa masih banyak yang jalan pokoknya terus begitu ya jadi mudah-mudahan ini video ini bermanfaat buat teman-temannya untuk mengatasi hal ini yang sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari karena toh kalau video ini bermanfaat silahkan dikomen like subscribe super saya guys thank you guys selamat menikmati